Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di Gemakwareng Channel Tentunya channel seputar dunia perpuyuhan Oke, di kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang bagaimana ciri-ciri telur vertil mau menetas Jadi teman-teman bisa mempersiapkan kapan waktunya telur itu sudah mulai menetas Oke, sebelum melanjutkan pembahasan kali ini Buat teman-teman yang lagi bergabung Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kami Oke, saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe Di kesempatan kali ini Saya akan mengajak teman-teman untuk mengecek kondisi mesin tetas saya yang sudah Saya masukkan telur vertilnya Yaitu kurang lebih sudah berusia 15 hari ini ya Telur vertilnya sudah saya masukkan ke dalam mesin tetas selama 15 hari Dan Alhamdulillah untuk tanda-tanda sudah mulai menetas itu sudah mulai kelihatan Ini tentunya momen yang sangat dinantikan Para peternak puyuh yang ingin menetaskan telur puyuhnya Apalagi para peternak pemula yang pasti begitu penasaran ketika mau menetaskan telur puyuh pertama kalinya Tentunya momen ini sangat dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu Oke, ini adalah telur vertil yang sudah berusia 15 hari Dan untuk tanda-tandanya itu bisa teman-teman lihat Dari cangkang ya sudah ada rotakan-rotakan seperti ini Nah ini saya contohkan Tapi mungkin ini kurang jelas ya Nanti saya kasih flash saja ya Untuk lebih jelasnya saya kasih flash saja lampunya Yang pasti yang utama untuk mengetahui ciri-ciri telur vertil mau menetas Itu teman-teman bisa mendengarkan untuk suara DOG nya Itu sudah mulai terdengar ya Ini bisa teman-teman dengar ya Saya coba rekam Nah bisa teman-teman dengar Itu adalah suara DOG yang sudah mau menetas Meskipun masih di dalam telur Akan tetapi untuk suara DOG nya itu sudah terdengar Jadi teman-teman bisa mengetahui bahwa Untuk telur vertilnya itu sudah mau menetas Untuk selanjutnya Yaitu dari segi cangkangnya Nanti saya videokan menggunakan flash agar lebih jelas ya Oke ini saya coba menggunakan flash ya Untuk merekam videonya Mungkin bisa membantu agak lebih jelas sedikit Nah ini sebenarnya sudah banyak yang mulai rata-rata semua ya Sudah mau menetas banyak Dan ini salah satu saya contohkan ya Ini bisa teman-teman lihat Nah itu adalah Salah satu retakan Ini kameranya masih fokus ya Nah itu adalah paruh ya Dari DOG nya Yang sudah mau menetas Dia sistem menetasnya itu dipatuk dengan paruhnya ya Untuk cangkang telurnya Jadinya nantinya Telurnya ini retak bulat Dan akhirnya untuk DOG nya bisa menetas Nah itu Kelihatan ya Untuk Nah dia seperti itu Cara menetasnya seperti itu Untuk DOG Puyo Jadi untuk ciri-cirinya itu Hanya Ada ciri-ciri retakan Di bagian cangkangnya Ini sudah banyak yang mulai retak semua Jadi teman-teman bisa mempersiapkan Kandang Untuk pembesarannya terlebih dahulu Untuk pakan dan minum mungkin bisa disiapkan terlebih dahulu Karena mungkin ini besok sudah bisa menetas ya Mungkin besok ini sudah menetas Oke itu tadi sedikit tips dari saya Cara mengetahui ciri-ciri telur vertil mau menetas Jadi teman-teman bisa mempersiapkan semuanya Lebih awal Oke sekian dulu video dari saya Saya ingatkan Buat teman-teman yang lagi bergabung Jangan lupa Untuk like Share Dan subscribe Dan jangan lupa Untuk nyalakan tombol loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru Dari channel kami Saya ucapkan Terima kasih banyak Buat kalian yang sudah subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton